Untungnya Amr bin As paham gitu Pak sih? Paham Cerdas Yang betul cerdas lalu gitu Amr bin As itu semua sahabat mengakui Salah satu sahabat yang utama gitu Cerdas oleh Zuhud Beliau itu menjadi gubernur Sangat suhud hidupnya Kayak bagus bahan Sangat sederhana Yang ini dikirimi turang Itu pedih Gemeter Rumahnya bangun lagi Saya kira dikirimi Dikirimi amplok cu Oh nggak bisa ngirim ini Kisah-kisah Yang mau numpuhi kan Kelompok keras itu kan nggak pernah dikisahkan Sengaja ditutup Tidak Angg Dagistically Mereka Antara Tidak Ismail Ismail Bismillah akhirnya muslim akhirnya jadi Islam tapi ketika diambil bukan 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 jadi dia itu anaknya kepala suku Bani salah satu suku yang berkhianat sehingga menjadi harta rapasan perang perempuan ini menyuguhkan hidangan ayam hidangan daging ketika Rasulullah dan sahabat-sahabat merayakan kemenangan itu memberikan hidangan daging ketika Rasulullah mau menggigit letakkan daging kalian daging ini ngomong orang racunin tapi sebagian sahabat sudah makan dan tewas sebagian sahabat jika mau langsung dipenggal oleh sahabat lain ditahan oleh Rasulullah ditanya kenapa kamu melakukan ini apakah karena dendam orang kuamu terbunuh tidak ya Rasulullah aku melakukan ini sungguhnya untuk menguji apakah engkau benar-benar seorang Rasul sebab kalau engkau seorang Rasul pasti engkau tahu bahwa makanan ini beracun sehingga aku bisa menjadi berbangga bahwa aku telah akan menjadi istri-istri seorang Rasul Rasulullah kamu sebaik-baik perempuan semujur-mujurnya bukan sebaik-baik semujur-mujurnya perempuan Yahudi karena nenek moyangmu Nabi dan kamu mendapatkan suami seorang Nabi yang suruh meletakkan Rasulullah ya yang suruh meletakkan daging itu meletakkan daging itu perintah ke sahabatnya jangan ngisah ngomong letakkan di bukan mordowe sarap dikit tapi sebagian sudah dibisiki jibrik ya mas Rasulullah enggak kalau riwayatnya dagingnya itu yang ngomong aku beracun sekelas rosu soalnya sini apa buru wai tanaman isok ngomong diri aku kita ngomong gawin tapi kan termasuk bujanya ke situ terlihat di ya semua tabib itu kan proses spiritualnya begitu tabib kuno loh ya sejarah penemuan obat-obat kan itu belum ada teknologi kan karena pembuhannya sih ngomong orang zaman dulu itu masyasto hampir bisa berkomunikasi dengan semua makhluk termasuk dengan air dengan gunung dengan daun orang zaman dulu kalau mencari sumber air itu pasti dapat yang terbaik tidak pernah kering airnya bagus karena mereka mampu berkomunikasi dengan alam zaman saya itu waktunya dibun ini ada ilmunya mas memang ada iya ya kayaknya dalam konteks zaman sekarang kan dianu dengan ilmu dan teknologi tapi orang zaman dulu kan karena lokal wisdom mereka bisa berkomunikasi dengan semua sahabat itu kan punya bir, punya sumur nah ini kan waktu umrah itu kan bir ali masjid bir ali sumurnya ali semua sahabat itu punya bir punya sumur menemukan sumurnya sendiri-sendirinya karena itu simbol ilmu sumur itu kan simbol ilmu kalau caranya jauh banget mau di nama hampir lagi itu paling jauh lah salman itu malah dasar ini pucuk gunung, pucuk bukit salman al-awarisi padahal kan ngerti diri bukit-bukit gunung ini maka apa yang ngono kayak gresang gitu gua bisa nemukan sumber air sumber alaikum sekaligus nengkono dibangun masjid ya aku bakar ngajari sahabat-sahabat tertentu ini masjid salman siapa yang ke masjid salman? ya gak sebabnya yang berali ya berali pasti iya yang terus minum itu air wapak dasar bahwa ini masjid salman dan betul-betul ini pucuk gunung 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 gunung